Bupati Pati Haryanto kembali memimpin rapat persiapan pembongkaran Jembatan Juana di Ruang Joyokusumo Sedapati Jumat Pagi. Ini merupakan kali keempat rapat digelar demi memastikan semuanya berjalan lancar dan aman. Terut hadir juga dalam rapat tersebut Wakil Bupati Seiful Arifin, Sedapati, Kapol Respati didampingi kasat lantas, sejumlah OPD maupun pihak terkait serta pihak rekanan. Bupati Pati Haryanto menyampaikan rapat keempat kali ini dalam rangka memastikan bahwa jalur alternatif yang telah dipersiapkan akan terjadi kemacetan saat pembongkaran Jembatan Juana nantinya dilaksanakan. Sudah keempat kali ya ini rapat untuk persiapan pembongkaran Jembatan Juana. Nah, jadi kita memastikan sebelum dibongkar itu jangan sampai nanti jalur alternatif yang dibuat ini menimbulkan kemacetan. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan tadi rekanan sudah kita undang Bukaka, kemudian juga dari Balai, kemudian Pak Kapol Res, Pak Kasat Lantas, dan juga dari apa itu yang terkait dan dari pihak rekanan sudah menyanggupi sampai sekarang ini memang proses apa itu untuk membenahi jalur alternatif yaitu Jembatan yang Selatan, Jembatan B. Kemudian, jalur yang dari arah Bumirejo akan dialihkan menuju SMK di Ponegoro, sedangkan jalur yang dari Bumirejo keluar akan ditutup. Sebab di jalur ini dapat menimbulkan arus lalu lintas macet. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa perencanaan pembongkaran yang semula dijadwalkan tanggal 4 Juni 2022 belum dapat dipastikan. Haryanto menyebut akan melihat terlebih dahulu kesiapan di lapangan. Yang direncanakan tanggal 4 itu juga belum tentu, belum pasti, ya belum pasti karena melihat kesiapan di lapangan. Saya nanti akan ngecek bersama Pak Kapol Res dan terkait kesiapan itu memang sudah siap atau belum. Kalau belum, ya ditunda karena kita ingin pembangunan jalan, ya berjalan baik. Kemudian, yang kita bikin alternatif ini tidak membuat macet berkepanjangan. Itu, intinya itu. Pihaknya berharap dengan persiapan yang matang, perbaikan jalan dan jembatan akan berjalan dengan baik, serta jalur alternatif yang telah dibuat tidak menimbulkan kemacetan yang panjang. Haryanto juga menyebut, saat ini masih terus berkoordinasi untuk pembenahan jalur alternatif agar benar-benar siap. Mulai dari trotoar, pelebaran jalan di jalan sisi selatan, sedangkan jembatan yang dipongkar nantinya hanya bisa digunakan sepeda motor dan mobil pribadi.